Mas ini sebenarnya tidak mau mengakui Trinitas. Kenapa? Karena hati nuraninya mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Tetapi karena sudah tercampur doktrin, sehingga dia tidak mau mengakui Tuhan satu-satunya itulah yang Esa. Kemudian karena dia jatuh cinta sama Yesus, terlalu mengumpulkan Yesus, sehingga Yesus inilah yang dijadikan Tuhan satu-satunya. Nah seperti saudara kita ini, ikan hiu, karena dia tidak pernah terdoktrin, dan dia memilih Islam. Nah nanti kita tunggu Bang Suma, kita sehadatkan bareng-bareng. Masya Allah keterangannya sangat mantap sekali ya. Semoga ini menjadikan asbab hidayah untuk kita semua. Amin. Ya Allah, Allah. Amin. Saya boleh. Boleh, boleh. Silakan. Silakan. Jadi saya itu semakin mantap keyakinan saya mau masuk muslim itu karena banyak banget ayat-ayat yang di Al-Quran itu yang udah nyata banget ada di dunia sekarang gitu loh Bang. Itu yang bikin saya mantap. Kenapa Al-Quran itu sebagai kitab suci? Kitab suci yang memang turun dari Tuhan-Nya begitu Bang. Masya Allah. Karena itu dari Youtube atau apa itu memang benar-benar gitu. Sedangkan kayak dokter-dokter yang ahli-ahli segala macam itu yang saya lihat juga, banyak yang masuk Islam setelah dia meneliti itu semua gitu loh Bang. Jadi dari itu juga saya semakin mantap, semakin yakin gitu. Kalau bahwa benar Islam ini adalah agama yang benar-benar yang harus kita ikuti gitu. Jadi begini saya ngomong, bukan saya tidak, tidak, tidak mau percaya agama orang lain selain muslim ya. Tapi memang keyakinan saya ke muslim ini kayak benar-benar udah gitu. Kayaknya inilah benar, memang muslim ini lah. Oke. Ini bukan tujuan rasis, anda dari etnis Tionghoa ya? Betul ya. Iya Bang. Anda dari etnis Tionghoa ya Mas Dan? Bukan. Apa gimana? Ya. Kalau dari ini tuh ya, iya tuh. Oke, cukup. Kenapa enggak Anda mempelajari aja sih? Ada juga di Bebel tuh terjadi sekarang. Apa itu? Pakum Cleaner kok terbukti di sana, Pak Adek, Pak Amino. Enggak belum mempelajari di situ, kenapa? Nah, kalau seandainya mungkin orang tua saya masih ada Bang ya. Mungkin saya mungkin diadari sih agama yang begitu orang tua. Masih, memang saya kan memang udah dari kecil. Tidak pernah belajar, Bang. Jadi ya, ya beginilah saya gitu Bang. Saya apa adanya saya ngomong gini? Oke, oke. Informasi dong tolong jangan nelfon-nelfon dulu. Gue lagi serius ini gitu ya. Bang Juma udah on, Bang. Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibimbing, udah syahadat. Belum, belum. Ditunggu Bang Juma lah gitu. Kecuali Bang Juma menyerahkan ke Pak Desugi, guru kita gitu. Boleh-boleh, silahkan aja. Silahkan, silahkan. Beliau ini, jadi sebelum Bang Juma, beliau ini namanya Daniel Prayoga Dinata. Dia itu sudah umur dua bulan, orang tuanya meninggal, dirawat oleh bibinya. Bibinya juga tidak mengajarkan dia bagaimana beragama yang baik. Apa memilih Kristen, apa Islam. Tapi KTP-nya Kristen. Nah, setelah dia mempelajari ini semua, dia tertarik dengan Islam. Bang Juma, boleh cakap-cakap dulu deh sama dia sebelum disadatkan. Baik, silahkan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Daniel. Iya, Bang. Tinggal di mana rupanya? Di kota mana? Kalau sekarang saya di Papua, di Jayapura tuh Bang. Oh, Jayapura. Bisa buka kamera ya? Gak bisa ya? Kurang pede sih. Kalau misalnya Bang Juma, kita privat aja gitu. Itu berdua atau gak sebelum ini? Pake masker aja ikan hiu kalau malu. Pake masker disini aja enggak, Pak. Supaya tidak terjadi fitnah digoreng sama oten lainnya. Lalu bisa bernilai. Nah, gini ya. Gak nampak. Di sana lagi, di sana lagi malam. Di tempat terang dong, di tempat terang dong. Di topo lagi malam. Ternyata. Atau saklar matahari di sana lagi turun. Popo itu udah jam 5 loh. Jangan salah. Udah jam 5 sore di sana. Mantap. Mantap. Adap sini. Udah gitu ya. Masih Allah masih muda ya. Masih muda ya. Masih muda. Masih muda. Mudah. Nambah lagi. Nambah lagi. Ya Allah. Coba. Atau atas bang. Kameranya bang. Biar nampak semua wajah bang. Jelek bang itu bang bang. Udah kan? Enggak usah. Allah itu tidak pernah melihat wajah seorang yang dilihat tuh hatinya. Jangan takut. Ya. Coba. Nampakkan semua bang. Ya. Oh. Keren. Kayak gini kok jelek apa jelek. Orang ganteng. 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 Iya. Kalau saya tidak salah di Popo itu kan. Apa ya istilahnya. Di sana kan mayoritas non muslim. Kok jadinya ikutnya ke islam ya. Kan pergaulannya pasti dengan orang-orang non muslim. Banyak-banyak. Gimana deh. Di sini. Ini kuat. Banyak-banyak yang terdatang juga. Bagi. Saya juga berhenti. Ini tapi memang ke. Duk-duk juga di sini. Tapi ada juga. Ada teman-teman yang memasak itu. Maksudnya manteng. Maksudnya. Masya Allah. Dimut Pak deh. Langsung prosesi. Ini yang gigit sendok. Siapa ini? Ngunya sendok. Padahal ini dulu Pak. Duk. Ah. Ngunya sendok. Sama mangos. Kok siapa? Pak deh. Pak deh. Pak deh. Pak aku malu nge-manggir aja. Gak apa-apa. Gak masalah. Gak apa-apa. Nanti bang. Nanti. Lanjut. Anda lebih ganteng daripada saya. Ya harus percaya diri. Jadi sekarang sudah mantap ya. Mantap. Kemudian untuk masuk menjadi seorang islam. Ya banyak hal yang menjadi kewajiban nantinya. Udah ikhlas untuk tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bang Guma. Bisa pembimbingnya apa ya Bang Guma? Saya butuh ini. Kamu. 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 Ya gimana. Jadi saya ini. Ya kalau mau ini ya doakan saja. Semoga ya tetap kuat imannya nanti kalau sudah memeluk muslim. Dan saya juga yang jelas ya minta bimbingan gitu. Gak mungkin kalau nanti selesai. Selesai saya muslim. Kan saya disuruh jalan sendiri gitu. Gak mungkin kan Bang. Iya kan. Iya. Betul-betul. Insyaallah. Iya. Nanti belajar. Nanti dihubungkan saja sama Aki Aristo. Nanti biar saya dihubungkan juga sama Ustaz Nababan mungkin. Mungkin kalau. Di Jakarta Bang Musa. Ada Edo di sana kemarin. Di kota yang sama. Nanti saya kasih nomornya. Dia akan dibawa ke Mecik Raya. Dibimbing oleh imam di sana. Di sana banyak rekan muslim. Oke. Sajut. Iya. Bang Handi DM nomor 6 ke saya Pak Handi. Iya. Dinda Indra juga ini beliau di Papua. Ijin tanya bisa Bang. Enggak ada di Jawa. Udah Jiwa sekarang. Iya. Oke. Sip. Bisa namanya. Iya. Silahkan. Silahkan. Apa namanya. Kalau udah misalnya saya nanti memeluk Islam. Namanya membaca Al-Quran itu wajib apa enggak sih Bang gitu. Karena kayaknya setahu saya baca Al-Quran itu kayaknya susah gitu. Apalagi itu kan. Itu bahasa Arab ya kan. Ya wajib. Wajib Anda tahu bacaan Al-Quran itu. Iya. Kalau tajwidnya itu yang sunah untuk Anda paham. Tapi membacanya itu wajib hukumnya. Anda bisa memahami Al-Quran. Apalagi Anda seorang mu'alaf. Iya kan. Iya. Kecuali Anda sudah masuk dalam kategori tuna. Tuna apa istilahnya. Jompo. Udah enggak bisa lagi. Anda kan masih muda. Iya Bang. Iya. Masih muda. Nanti punya anak. Punah keturunan. Ya yang mengajarkan mereka Quran siapa. Kalau bapaknya sendiri enggak paham. Oh benar-benar. Tapi pelan-pelan. Tapi ya pelan-pelan. Dikit-dikit. Step-by-step. Sama gitu kan. Belum lanjut gini mbak. Sebelum lanjut lu ada ke TV di situ. Nanti perlihatkan ditutup namanya. Nicknya ditutup semua. Hanya agamanya saja. Bisa. Perlihatkan sama kita. Kalau itu nanti di W aja bisa enggak Bang. Kalau di sini tuh enggak berani gitu. Kalau mau nanti kita. W aja. Gimana banyak mbak. Gak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Sebenarnya itu saya maunya tuh. Ya kalau menuju ke sana ya. Di tempat kita-kita aja. Nanti kalau soal abang minta video ini. Oke nanti saya ini. Gampang itu bisa. Oke. Masih noise enggak suara saya? Sudah enggak. Langsung aja. Bagus. Sudah habis mangkoknya. Kepala semua udah mantap. Terpaksa pakai headset ini. Oh ini anak-anak ini ada yang minta naik-minta naik. Ini fans-fans video-video. Imam Mati Bayapura saya tahu bahwa kalau saya jemaah di situ. Coba naikkan dia. Jemaah di maaf itu. Kodobel suara sih. Fokuskan dia dulu aja dulu. Iya fokus ke dia aja dulu. Jangan kan orangnya masih di situ. Mesti dia tekan dengan dia. Kodobel suara pade. Dibiat dulu pade. Kodobel suaranya. Kodobel dari mana orangnya saya enggak pakai apa-apa. Kodobel siapa nih? Oh Pak Indra. Pak Indra. Indra musik. Indra musik. Loh. Kodobel. Turun dulu pade baru naik lagi. Gak apa-apa. Ditungguin. Turun dulu pade baru naik lagi. Tungguin. Biar pade bisa mensahadatkan. Pade. Turun dulu. Tunggu naik dulu ya. Sabar ya. Bangguan itu ada fotonya Edo. Sementara proses sunat nanti ada boleh buka deh. Edo. Hari ini. Biar ya nanti. Nanti dibuka ya. Nanti kurang sengkir mabit. Habis tutup ini. Supaya tunggu pada segi dulu. Sambil nunggu-nunggu. Oke. Tes-tes masih noise. Aman. Bagus. Oke. Aman siapa? Mama pade. Bang Jum'ah. Bang Jum'ah. Bang Jum'ah. Nanti saya bagian doanya. Oh ya udah Bang Jum'ah. Diserahkan ke Bang Jum'ah. Bang Jum'ah. Langsung. Bang Jum'ah. Langsung. Yang kontrol tunggu. Bang Jum'ah. Masalah. Di UE Ho. Tambah ely. banyak suara namanya suara banjuwanya yang kontrol Oke ya kita mulai ya kalau saya bisa minum dulu agak ya minumlah gitu nggak papa ya Pak saya salut beliau ada adik-adik saya tadi di Komal Oten wah Dinda intromose sim cek pada ayat sabar-sabar yang dekat iyalah sakrali kita itu berarti ano hatinya hatinya tersentuh itu hidayah masuk itu makanya berat itu kayak dahsyat itu main dedekan itu iya kan jadi Ustaz Alip itu nangis tuh Ustaz Alip tuh nangis dia kenapa tetap mendapatkan ini loh Bang Andi kayak mendapatkan satu karunia besar makanya hatinya ini deg-degan gitu dia tuh Ustaz kenapa nangis saya bukan nah ini enak udah 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 bisa jadi bukan jasa cek kodam ya bukan ya maksudnya ini perkiraan saya aja cukup Indra semuanya mic kita serahkan ke Banyuma silakan agak greget mumpah bener kayak gimana gitu waduh ini dia kedatangan malaikat rahmat ini cukup silakan nikah Bang juga ikuti saya bismillahirrohmanirrohim coba ulang Bang coba saya bisa pakai enggak biar agak ini coba-coba pakai 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 bismillahirrohmanirrohim baru-baru-baru belum pakai sepeng mundur-bismillahirrohmanirrohim ada enggak suara kalau ada ada ya bismillah bismillah bismillahirrohmanirrohim rohim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang lagi maha penyayang ashhadu 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 Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu Anna Anna Muhammad 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 Rasulullah Rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah sah takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Allah jadi seorang muslim sekarang bahwa Masya Allah 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 Ya Allah Ya Rab bahan Allah tetep layarnya perlu kegantung sanyainya biarin aja sih jangan dari biar dulu ya ini sahabat-sahabat yang kita syahadatkan ini tadi di awal saya mendengarkan beliau adalah seorang anak yatim anak yatim jadi kita semua di sini adalah sebagai orang tua beliau ya terus saya Bang Suma bang sebagai orang tua Ananda anak saya di Kota Makassar ya nanti ambil kontak HP saya HP saya kalau ada apa-apa yang terkait dengan apapun itu bisa menghubungi saya saya di Kota Makassar di Kota Makassar saya adalah orang tua dari Ananda daniel saat ini Masya Allah taksir tapi Allah khabar Allah khabar Allah khabar Allah khabar sikit-sikit saya tambahin hati kalaupun memang beliau disana bisa ada teman-teman dengan sana family ataupun kalau ada dan mengikhlaskan saya bersedia untuk menjadi ayahnya dan saya bersedia untuk beliau tinggal bersama saya Insya Allah akan saya carikan ilmunya Insya Allah dengan segala cara akan saya usahakan beliau menjadi orang yang yang pandai di kemudian hari akan saya cari saya ilmunya semafru saya Insya Allah saya bersedia jalaupun memang diikhlaskan dan bersedia sedih untuk tinggal bersama-sama Masya Allah dia mungkin mau licin saya menyampaikan sebuah kata-kata penyemangat atau hiburan kepada saudara kita dan yang tentang keutamaan mu'alaf boleh atau tidak di siap boleh tersingkat aja ya saudara dan yang jadi anda kan sudah mu'alaf mu'alaf itu dari kata alaf ayu alifu yang artinya yang dilembutkan hatinya ketika anda dilembutkan hatinya untuk menerima Islam maka anda menerima nah kemudian salah satu dari bahasa keutamaan kelebihan mu'alaf ya kelebihan mu'alaf adalah ketika dia itu masuk Islam ya kan berikrar maka semua dosanya dari mulai dia berikrar sampai dia tumbuh dewasa maksudnya sudah yang mulai mimpi bahasa gitu kalau laki-laki itu dihapus saudara Daniel jadi mungkin Daniel dulu pernah pukul orang pernah nipu orang pernah ke macem-macem yang dosa ya mungkin pernah melawan sama guru waktu di sekolah bikin jengkel guru semua dihapuskan nah tetapi kebaikannya saudara Daniel dari mulai tumbuh dewasa sampai hari ini itu tidak dihapus misalkan pernah Daniel temannya lapar di traktir maka ya kan atau pernah temannya dikasih baju atau pernah ngasih uang ke temen atau pernah temennya jatuh dari motor dibawa ke rumah sakit itu tidak dihapus tetap terhitung makanya ini luar biasa ketika dosa-dosanya dihapus tetapi pahalanya tetap di ditulis gitu nah kurang lebihnya begitu jadi bro Daniel ini adalah hari ini dia lebih baik daripada kita kenapa kalau kita ini ada tidak pahala ada dosa tapi hari ini dia kosong dosa tapi pahala ada alur biasanya seperti itu kurang lebihnya begitu jadi Daniel semangat dan itu namanya nama-nama Israel lihat ya kalau diarapkan bisa sih jadinya Daniel ada Nabi Daniel itu ya Daniel juga itu versi Arabnya atau mau di kalau mau dirubah saya menurut saya enggak usah tapi diarapkan saja menjadi Daniel alias salam itu juga bagus kurang lebihnya begitu dari saya mungkin Bang Jumah ngasih nama kali ya biar lebih itu ya Bang Jumah ya gitu silahkan dia namanya itu aja lah Pak namanya Daniel didoakan aja dulu akhir ya silahkan ya baik saudara ku sekalian betapa bahagianya minggu-minggu terakhir ini ya sudah banyak yang kita saksikan mereka bersahadat menerima Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad adalah Rasul ini sungguh kebahagiaan bagi kita semua yang kebahagiaan itu kadang membawakan air mata menetes bukan karena suci tapi karena bahagia bagaimana ketika kita melihat bayi yang terlahir itu juga membawa kebahagiaan kadang meneteskan air mata juga dan Bang Daniel juga saya melihat sebagaimana bayi yang baru lahir bayi yang baru lahir menangis dia dalam keadaan suci ya Bang Daniel hari ini betul-betul dalam keadaan suci ya berbahagialah Anda Anda mulia ya Anda di depan Allah sangat mulia mungkin beda dengan kita yang terlahir Islam dari kecil ya mungkin banyak dosa ya Anda baru saja terlahir Anda bersih dari dosa dan untuk saudara ku sekalian mari kita doakan saudara kita Daniel semoga iman yang ada pada dirinya kekal hingga akhir hayatnya Allahumma salli wa sallim ala sayyitina wa malana Muhammad wa ala alihi wa salli wa sallim ala sayyitina wa malana Allahumma daqabatang wa taubatan ku belal maut wa rahmatan indal maut wa mafirotan fadhal maut Allahumma hawin alaih nabi wa rahmatan maut wa nazati minanna wa angsil ku ingtal khisab robbana latusikulubana batain hati tana wa hablana milatu karahmatan inna ka angkal Allah Ya Allah Ya Rabb bertubi-tubi kebahagiaan ketunjukan kepada kami Ya Allah dengan mu'alapnya saudara-saudara kami di akhir-akhir minggu ini Ya Allah Ya Allah ini anugerah tiada tarah bagi kami dan anugerah tiada tarah bagi yang menjalininya Ya Allah Ya Allah Ya Rabb hanya kepadamu aku menyembah Ya Allah hanya kepadamu aku minta pertolongan Ya Allah Ya Allah engkulah robb yang membalikkan hati kami Ya Allah kuatkanlah iman di dalam dada kami iman di saudara-saudara kami yang baru mu'alap Ya Allah Ya Allah engkulah menguji mereka tabahkanlah mereka kuat menjalin ujian Ya Allah Ya Allah Ya Rabb ampunlah segala dosa kami dosa orang tua kami dosa saudara-saudara muslim kami bayang laki-laki maupun perempuan Ya Allah Ya Allah Ya Rabb jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyalur sebagai penyampai ajaranmu yang mulia ini Ya Allah Ya Allah Ya Rabb yang menjadikan lisan-lisan kami sebagai penyampai masyiat Ya Allah Ya Allah Ya Rabb jadikan lisan-lisan kami asbab suruhnya hidayahmu Ya Allah jadikan jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai suruhnya murkamu Ya Allah Ya Allah setapkanlah iman kami Ya Allah tanpa iman kami tidak ada apa-apanya dihadapanmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah engkau mandang kami karena masih ada iman di dalam diri kami Ya Allah Ya Allah engkau belum kiamatkan dunia ini karena masih ada kalimat La ilaha illallah Ya Allah Ya Allah ya Rabb yang kau jaga dunia ini dengan kalimat La ilaha illallah Ya Allah bukakanlah hati-hati saudara kami yang belum mengenal engkau Ya Allah jangan keraskan hati mereka Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah saudara 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 kami sehingga mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Ya Allah Tuhan tempat kami memohon dan tempat kami berdoa dan tempat kami berdoa ya Allah Tidak ada Tuhan selain engkau yang bisa mengabulkan doa-doa kami Ya Allah maka dari itu Ya Allah ampunlah segala dosaku dosa orang tua kami dan dosa saudara-saudara kami Rabbana adina fitunni ya hasanah wafil akhirat ya hasanah tawwajinna wabda banar subhana robika robbi isyati ya maya shikun wassalamu russalin walhamdulillah ya terima kasih saudara-saudara sekalian semoga doa kita bersama dari salah satu antara kita ada yang dikabulkan oleh Allah amin ya dobar alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam salam ini adek ini udah kerja Ananda Daniel ini udah kerja kerja atau kuliah kuliah iya kerja kerja tinggal sama siapa sekarang sendiri ngekos keluarga besar keluarga besar kalau keluarga dari keluarga dari itu dia di Tiongkok sekarang sekarang dari dari keluarga dari keluarga dari Pak gak ada terakhir kakek tadinya dimana kakek orang tua ayah ayah di dimana di Papua juga Mojokerto Mojokerto pastilah ada keluarganya disana ada saudara keluarga keluarga mama sih ya kalau yang dikasih tahu sama bibit saya dia di Tiongkok sekarang kalau keluarga ayah di Mojokerto mungkin saudaranya atau sepupu-sepupu beliau masih ada disana gak ada sih karena gak pernah diceritain juga karena saya kemarin itu dari kecil memang ya udah kayak gini-gini aja saya kalau nanya sama bibit gak pernah kalau dari bapak nanya dia bilang udah gak ada gitu kalau dari mama ya dia bilang di Tiongkok jadi saya tahunya besar-besar sama bibit bibit masih ada Alhamdulillah masih ada jadi Papua juga bibit di Mojokerto oh berarti berarti enggak putus enggak putus silaturahmi berarti dengan mereka ya sering-sering ini juga kalau ini maksudnya Mojokerto mana sih Mojokerto Jawa mana Jawa Jawa Cimur Nanti kalau mau tahu-tahu panjang nanti kita di WA aja bang kalau bang oke karena kalau disini kayaknya terlalu privasi saya privasi saya sendiri ini soalnya mereka nanti gini Pak Jumai izin nah